Hey, welcome to John Dimension Ya di video kali ini gue bakalan melanjutin tema game gue yaitu game yok Dan gue bakalan melanjutin game yang lagi sering buat gue mainin yaitu One Punch Man Tapi disini gue gak akan mainin game cuma gue bakalan Memberikan sedikit trik biar hero atau monster yang kita inginkan tuh Kekuatannya atau better pointnya cepat dan bisa lebih kuat lebih Darahnya lebih banyak dan lebih kuat dalam bertahan ya maupun serangannya Ya gue udah masuk ke game nya ya di game One Punch Man Dan disini gue udah battle point gue udah 675.889 Dan battle point itu bukan keseluruhan hero Tapi 6 hero yang gue masukin ke squad gue untuk saat ini Dan disini mungkin kekuatan dikit Ini gue kasih kiat-kiatnya soal naikin kekuatan Kekuatan serangan pertahanan sampai darahnya biar lebih tebal gitu kan Ya sebenarnya ada event apa ya gue cek dulu Ada event baru kayaknya Oh Oh Tentu pemberitahankan Masih banyak lumayan nih Kemungkinan kalau kita bisa 100% Ini event ini Kita bisa mendapatkan boros ya Tuh 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 Kemurahна Tuk Tuh Tuh We Tapu Ter những Sebuah Sebenarnya Tentu Depart Kalau Tentu Tentu ya itu pertama dan seandainya kita tinggal di bawahnya ini kita harus pasien caranya gamen juga tinggal tiga kali kulir gitu aja dan otomatis apa chip atau emblemnya untuk menaikkan level ini udah bisa dipakai ketiga pertama itu yang keduanya yaitu skill dan skill ini kita bisa menaikkan levelnya ya tapi caranya untuk mendapatkan meditasi poin meditasi ya kita dengan cara membelinya karena cipu ini ada 931 gua membeli aja yang 200-150.000 kalau udah kayak gini berarti udah full dan ini belum waktunya untuk naik ke baksa selanjutnya kita cari yang kira-kira belum full ya seperti udah full semua udah full semua wah udah full semua yang mungkin ini ya caranya bersama cuma ditinggalkan pencet doang dan ini otomatis bakalan berubah dari kritikannya dan ini akan mempengaruhi battle poinnya dia yang di atas ini yang 7480 dan limit ini pun berpengaruh seperti ini tenter master karena gua udah dapet 2 bintang dan ingin 3 bintang di di tiga bintang ini gua udah udah menyempurnakan empat itemnya dia dari teks-teks ratus-teks ratus lagi defense tambah 50 daerahnya tambah enam ratus dan disini untuk jadi bintang tiga gua 362 lagi dan kebetulan fragment gua dan koinnya cukup untuk menaikan itu dan uangnya pun pasti lebih dari cukup ya karena gua udah nyetok banyak koinnya chipnya ya kita mulai aja aktifasi nah otomatis berubahkan nah disini ada bintang tiga ya kalau kita jadi bintang tiga redblock yang meningkat jadi 10% kita limit break aja dan otomatis akan jadi 3 bintang yang bisa kelihatan ya battle poinnya tuh dan 8540 tambah 430 dan limit breaknya redblock meningkat jadi 10% itu mungkin efek khusus dari hero itu nah kita bisa lihat atribut aja total level bintang capai 8 perlapan figurin grup lima target gunung atribut atek tambah 90 darah tambah 540 dan level 90 itu mungkin untuk naikkan battle poinnya ya jadi lebih lebih baik dan di progres ini kalau udah nyampe bintang tiga ini bakalan otomatis sendiri kita bisa ambil juga nah dapat fragment dan detailan ini ya kalau ini biasanya kita harus air telan dulu dan untuk dapatkan chip hero nya biar bisa naikin itu dan disini pun kegunaannya banyak bisa naikin attack ada apa demiknya meningkat darah trigger block sampai kritikanya pun disini bisa kita tambahin bisa kita berkuat ya itu disini untuk equipmentnya disini ada ekwip eksklusif yaitu ekwip bawah dari seronnya sendiri ada juga ekwip kostum ya kostum atau pakaian jadi kita ke equipment kostum dulu equipment kostum itu apa equipment kostum itu kayak semacam senjata tambahan lah kalau di RPG ya ya seperti apa apa baju sepatu tanah sampai apa perlengkapan lain seperti topi ya topi atau juga atau top apa atau kacamata disini fungsinya untuk apa ya disini ada dibawahnya dibawah itu ada steknya yaitu stek 45 berarti itu udah menerakan kita udah menaikkan level sampai 40 level 45 untuk emblem ekwipnya dan dibawah itu ada jenisnya ya jadi setiap equipment kostum itu ada jenisnya ada yang menambahkan HP ada yang menambahkan attack ada yang menambahkan defense ya dan itu bisa untuk memperkuat hero-nya sendiri dan satu lagi caranya gampang sama kayak tadi kita tinggal ketik penguat ya ini aja dia masih bertiga kita ketik penguat kita klik penguat anggap lagi HP awalnya 852 ya kita klik lagi jadilah 6-6 dan betul-betul bertambah gitu kan seterusnya pasti betul-betul bertambah ya kelihatan ya terus kenapa yang bertambah di atas doang karena kalau yang di bagian bawahnya itu kayak critical plus lima ini cara nambahnya dengan memakai bintang tapi karena gua punya startupnya untuk ini gak bisa gue tambahin tapi yang lainnya ini udah meningkat kok ini tadi ya cuma berapa persen dan sekarang udah jadi hak adanya plus 8 persen itu aja untuk saat ini yang bisa terunjukin dan ekip-ekluse tapi satu lagi triknya ya kalau bisa ambil-ambil kostumnya kita pakai itu harus sama sana kayak ini clergy kalau bisa semuanya dari sepatu telanak baju sampai topinya itu lagi ya karena apa karena jika kita gabungkan sebuah emblem kostum yang sama kita akan mendapatkan yang akan tambah seperti lagi misalnya meningkatkan speed diri sendiri sebesar puluh persen gitu kan yang lainnya kayak battle meningkatkan darah diri sendiri sepuluh persen Lightning ya Lightning ini 30% BMX terhadap target utama bisa menyebar ke musuh di kolom yang sama maksudnya di jalur yang sama dan ini sampai setelah bergerak bisa heal 10% jadi kalau udah jadi what ini udah enak banget ini akhirnya udah enak banget untuk dan itu susah mati ya kalau kita bisa ngatur komposisinya tidak begitu pun terusnya kayak martial art fortman kupacara lagi dan Nike juga mana apa efek khususnya berbeda-beda tergantung kita mau menggunakannya efek khusus yang mana dan yang terakhir saya pakai khususnya berbeda-beda terlihat khususnya di sini rata-rata udah 52 ya kenapa sudah yang kelima 2 karena gue nyombo naikin terus karena ini berfek untuk serangannya dan itu darahnya bertambah contohnya kita gini kita klik aja kita naikin tidak penguat disini kita klik aja kita naikin sampai level 49 kita penguat ya jangan sampai dari pelik penguatnya karena itu akan otomatis kembali lagi nah kita klik penguatnya sama ini kita naikin juga kalau bisa kita samain ke level 49 udah cukup terus bintang ini sama sih fungsinya kayak tadi nambahkan bintang dan efek bawahnya itu akan bertambah seperti ini karena kita naikin setarafnya darahnya tuh dari 2% jadi 12% perubahannya lumayan nambahnya gede dan benar selain yang ada di fitur karakter ini ada lagi tambahan seperti kita ke rumah nah di fitur latihan ini di fitur latihan ini di fitur latihan ini kita bisa memperkuat Hai petek defense HP HP darah dari masing-masing karakter ya karena disini ada 4 karakter yaitu combat martial tech dan super jadi kita bisa mengatur tambahannya disini berpengaruh ke hero jenisnya seperti jenis-masing terpengaruh kemarin itu kayak hai 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 kayak Oh kalau kalau sweetman ama emas itu semacam combat, kalau martial itu semacam sonic dan super itu semacam buku key, nah jadi jenis-jenis yang itu bakalan meningkat seiring dengan perubahan kalah pelatihan ini, dan pelatihan ini bisa meningkatkan attack, defense sampai darahnya, dan gimana cara mendapatkan buku untuk itu ya pertama pasti bisa beli di mall ya di toko, bisa juga kita ke latihan kita ke tawar yang harian, kita pilih domain latihan, disini kita akan otomatis bisa menyerang, dan disini karena buat attack sebelumnya udah keluar, kita klik one punch, one punch clear aja ya biar cepet, nggak makan waktu, ya udah dapat beberapa bukunya, ya udah dapat, nah kita ke latihan lagi, kembali ke rumah, kita ke latihan lagi koriya kepotong, baru sampai tamu, jadi kepotong kembalasannya, ya kita lanjutkan aja, kita lanjutkan aja ke latihan, malah keluar lagi, kita masuk lagi, ya kita ke latihan, nah caranya gini sama, kita klik, karena disini bukunya ada 8-9, kita bisa latihan 10 kali ya, karena disini per 1 kali latihannya ada 7 buku, nah kita bisa latihan 10 kali langsung, nah disini penyempurnannya bisa, kita lihat ya, latihan attacknya bertambah, jadi nambah 112 poin, dependen nambah, ya tapi ini kekurangan cuma di hp-nya doang, buat kurang 96, ya cuma karena disini penyempurnannya untung, ya kita simpan aja, kita lanjutkan lagi, nah gitu, nah oke, tetapnya nambah, darahnya nambah, tapi dependennya berkurang, ya nggak apa-apa, karena ini lebih untung, kita simpan, kita simpan lagi, nah kalau lagi posisi kayak gini, misalnya kayak evaluasi plus 0, evaluasi minus 3, evaluasi plus 1, lalu berarti kita bakalan rugi, kemudian kita menyerah aja, untuk membatalkannya, tapi bukunya nggak bakalan sebalik lagi, ya itu udah-udah terpandu untuk latihan sebelumnya, kita klik satu lagi, ya kayak gini, minus 2 plus 1 berarti black ya, dan kita menyerah lagi, begitu pun super kayak gini juga, kita klik, ya kalau kayak gini terlalu sih, kalau ada evaluasi plus 1, terus ada evaluasi minus 2, ya terlalu karena plus minusnya 0, kalau kita mau simpan boleh, kita menyerah pun nggak apa-apa, kalau gue lebih pentingin attack dan defendnya dulu, diutamakan, biar lebih kuat, terang aneh, ya makanya gue simpan, kita simpan aja, kita simpan, menyerah, ya betul poinnya pertama ya, attack tambah satu persen, depan tambah satu persen, darahnya pun sampai satu persen, mencari buat melakukan latihan setiap bagian sampai 50 kali, ya segitu aja dulu, penjelasan game yuk untuk hari ini, ya walaupun gue masih baru belajar juga, cuma gue agak meningkat dikit, ya ilmu atau trik yang gue tahu di game ini ya, biar untuk meningkatkan kekuatan serangan atau pertahanan, serta menambah darah hero itu, atau menambahkan battle poinnya, bisa dari fitur apa aja, dan dari cara apa aja, selain jarak alat, ataupun cara latihan pun, kita bisa menaikkan battle poin hero tersebut, dari jenis hero nya, atau dari emblem yang kita pakai, atau menaikkan level nya gitu ya, ya demikian video hari ini, yang membahas game yuk, game yuk tentang aplikasi game one punch man, dan trik atau cara untuk menaikkan kekuatan hero ya, gitu aja untuk hari ini, ya maaf banget kalau gue jarang upload video, karena kemarin beberapa hari udah dua kali gue upload, tak kenapa ada masalah terus dalam perekaman atau pengeditannya, jadi ya gitu agak lebih susah gue upload, untuk sering-sering upload lagi, ya mungkin kedepannya gue bakalan lebih cepat lah, untuk gampang upload lagi, jangan lupa untuk bantu gue mengembangkan channel ini, dan kalau kira-kira ada saran, entah game atau entah apapun yang ingin kalian itu bisa di komen aja, jangan lupa share juga channel ini, biar teman-teman kalian pernah tahu tentang channel ini ya, walaupun ya gue tahu sih nggak begitu penting juga channel ini, tapi ya untuk hiburan mata apa salahnya gitu bang, demikian video kali ini, gue Jonny dari Jonny Mansion, selamat malam!